Klub Liga 2, Ranscilagon FC, bersiap untuk menjalani pelatihan di Turki. Ranscilagon FC dijadwalkan akan melakukan uji coba dengan dua klub Turki, Fenerbahce dan Konyaspor FC. Fenerbahce adalah salah satu klub besar di Turki. Klub itu diperkuat bintang sepak bola dunia seperti Mesut Ozil, Louis Gustavo, dan striker andalan timnas Turki di Euro 2020, Yilmaz. Ranscilagon FC merasa beruntung bisa mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu di Turki. Rafi Ahmad, selaku salah satu pemilik Rans FC, mengatakan perjalanan klubnya ke Turki juga untuk mengemban misi penting. Kami ke Turki bukan untuk senang-senang, tetapi kami membawa misi mengenalkan wisata Indonesia. Kami juga ingin menunjukkan jika sepak bola Indonesia layak diperhitungkan di Eropa. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal bagus bagi sepak bola Indonesia. Ini sebuah gairah yang luar biasa. Turki dan Indonesia sebuah perpaduan yang sangat bagus. Kami senang sekali bisa ke Turki dan menghadapi salah satu klub besar di Eropa, Fenerbahce, kata Rafi Ahmad. Fenerbahce merupakan salah satu klub bersejarah dan klub besar di Turki. Klub itu berkandang di Stadion Istanbul, stadion yang menjadi sejarah Liverpool menjuarai Liga Champion Eropa beberapa tahun lalu. Fenerbahce diperkuat beberapa pemain top Eropa. Salah satu pemain terbaik Eropa, Mesut Ozil, bermain di klub ini setelah tahun lalu pindah dari Arsenal. Pada tahun lalu, Fenerbahce berada di peringkat 3 Super League kasta tertinggi Liga Turki. Fenerbahce hanya terpaut 2 poin dari sang juara Liga musim lalu. Salah satu pemilik Ransilgon FC, Rudy Salim, melihat kesempatan itu sebagai sarana untuk mengasah kemampuan timnya jelang melakoni Liga 2 musim ini. Sambil menunggu Liga 2 yang akan dimulai September nanti, kami mempersiapkan program latihan klub. Namun tiba-tiba kami dapat kejutan undangan dari Fenerbahce. Ransilgon FC menjadi klub Liga 2 pertama yang diundang ke Turki. Kami bekerja sama dengan Turkish Airlines yang akan menerbangkan staff dan pemain kami ke Turki secara gratis. Rudy Salim juga mengatakan timnya akan menjalani TC di Turki. Fenerbahce adalah lawan yang bukan main-main karena diperkuat oleh Mesut Ozil. Kita juga akan ada training camp di sana. Kami juga ada misi penting untuk memperkenalkan destinasi wisata prioritas Indonesia. Di Turki, Ransilgon FC akan mempromosikan lima destinasi pariwisata Indonesia, yaitu Danau Toba, Likupang, Candiboro Budur, Mandalika, dan Labuan Baju. Hamka Hamzah, pemain sekaligus manajer Rans, tak ingin membuang percuma kesempatan ini. Ia berharap Ransilgon FC bisa mendapatkan banyak pelajaran dan pengalaman di Turki. Musim ini Rans FC banyak dihuni pemain muda. Kita ke Turki bukan untuk liburan, tetapi kami mematangkan tim untuk Liga 2 musim ini. Saya harap semua pemain mengeluarkan kemampuan terbaiknya di Turki. Jika main bagus, tak menutup kemungkinan pemandu bakat bisa memilih pemain dari Rans untuk berkarir di Turki. Meski bertemu dengan klub besar di Turki, kita akan tetap fight nanti. Kami ingin memberikan yang terbaik, kata Hamka Hamzah. Rans FC rencananya akan terbang ke Turki pada 26 Agustus mendatang. Rans FC akan berada di Turki selama 14 hari untuk menjalani TC dan dua kali pertandingan uji coba.